Golden Horde, negara Islam Mongolia pertama. Golden Horde adalah bagian wilayah Eropa dari Kekaisaran Mongolia dari tahun 1206 sampai dengan tahun 1368 Masehi, didirikan oleh Batukan pada tahun 1227 Masehi. Wilayah yang pada akhirnya menjadi gerombolan emas atau Golden Horde mencakup sebagian Asia Tengah, sebagian besar Rusia, dan bagian lain Eropa Timur. Setelah masuknya Islam, Golden Horde akan memadukan aspek budaya dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah sambil memerintah Rusia selama lebih dari dua abad. Pada puncaknya, serangan Mongol dari gerombolan emas atau Golden Horde meluas dari Kaukasus, Hongaria, hingga Konstantinopel. Menimbulkan ketakutan di seluruh dunia akan para penunggang kuda Mongol yang menakutkan atau sebagaimana mereka kenal sebagai kaum Tatar. Datang dari Timur Di bawah kepemimpinan Jengis Khan yang memerintah dari tahun 1206 sampai dengan 1227 Masehi, Kekaisaran Mongol memulai mesin militer terbesar di dunia pada abad pertengahan. Meluas dari Korea hingga Laut Kaspia di bawah pemerintahan Jengis Khan. Putra dan cucunya akan membawa Kekaisaran Mongol mencapai puncaknya menciptakan kerajaan darat terbesar yang pernah ada di dunia. Menurut tradisi Mongol, Jengis Khan membagi kerajaannya menjadi beberapa bagian untuk masing-masing keempat putranya. Putra pertama Jengis, Jochi, menerima tanah terjauh dari Mongolia sekitar pegunungan Ural dan sekitarnya. Putra Jochi, Batukan, memerintah dari tahun 1227 sampai 1255 Masehi akan mengkonsolidasikan penaklukan-penaklukan di masa depan dan membangun apa yang kemudian dikenal sebagai gerombolan emas atau Golden Horde. Ogede Khan, memerintah dari tahun 1229 sampai dengan 1241 Putra Jengis Khan dan Paman dari Batukan memerintah kampanye besar-besaran Mongol ke timur melintasi pegunungan Ural untuk menaklukkan Eropa. Pada tahun 1236 Masehi, gerombolan Mongol turun ke lembah sungai Volga Rusia. Tidak ada yang bisa melawan peperangan bangsa Mongol ketika Volga Bulgaria jatuh pada tahun 1237 Masehi diikuti oleh kota-kota besar Rusia seperti Vladimir Susdal, Kyiv, dan Halits antara tahun 1238 dan 1240 Masehi. Hanya kota Novgorod jauh di utara yang lolos dari serangan gencar Mongol. Dengan kekalahan Rusia, gerombolan Mongol bergerak ke arah barat. Serangan tiga cabang yang dipimpin oleh Batu dan Jenderal Mongol terkenal Subotai menghancurkan Kesatria Polandia dan Theotonic pada pertempuran Lek Nika pada tahun 1241. Eropa telah terekspos di hadapan gerombolan Mongolia yang tampaknya tak terkalahkan. Namun kematian Ogedei di Mongolia membuat bangsa Mongol mundur dan membuat Eropa bisa bernafas lega. Penggebekan pertama ini membuat orang-orang Eropa menjuluki bangsa Mongol sebagai Tartar. Baik memang dari nama klan Mongol itu sendiri, yaitu Tartar, namun di sisi lain juga merupakan julukan bagi mereka yang tampaknya berasal dari neraka yang dalam atau yang disebut sebagai Tartarus. Bangsa Mongol tidak akan pernah lagi menjelajah sejauh Laut Adriatik, namun gerombolan emas akan tetap hadir secara signifikan di Eropa selama dua abad berikutnya. Dengan memainkan peran sebagai raja setelah kematian Guyuk Han pada tahun 1248 Masehi, Batuhan menetapkan kelanggenan kekuasaan keluarganya atas bagian dari gerombolan emas di Kekaisaran Mongol. Batuhan mendirikan ibu kota di Sarai. Dekat Volga, faktanya salah satu potensi asal-usul nama Golden Horde adalah warnanya yang berasal dari tenda emas batuhan yang indah. Namun, warna emas juga diasosiasikan dengan keluarga jengiskan yang disebut sebagai keluarga emas. Jadi, warna tersebut juga bisa menjadi asal-usul yang potensial dari nama dinasti Golden Horde. Kampanya ke selatan Saudara laki-laki Batuhan, yaitu Berke, memerintah dari tahun 1258 sampai 1266 Masehi, melanjutkan presiden kepemimpinan Batuhan yang kuat. Dia memimpin kampanye ke Polandia, Rituania, dan Prusia, memperkuat ketakutan Eropa terhadap bangsa Mongol. Namun, mungkin peristiwa terpenting pada masa pemerintahan Berke Khan adalah masuknya dia ke dalam agama Islam. Fakta bahwa Berke adalah seorang Muslim membuatnya berselisih dengan Hulagukan. Pemerintah dari tahun 1256 sampai 265, pemimpin Ilkanet yang telah menaklukkan Iran dan Irak dan membunuh pemimpin dinasti Abasyah terakhir. Golden Horde dan Ilkanet juga berbatasan satu sama lain di Kaukasus yang menjadi titiknya. Pada tahun 1262 Masehi, peran pecah antara dua bagian kekaisaran Mongol. Berke Khan membentuk aliansi dengan Sultan Baibars, Sultan Mahluk Mesir, yang memerintah dari tahun 1260 dan 1277 Masehi. Invasi Ilkanet ke Golden Horde berakhir dengan kekalahan ketika Jenderal Golden Horde, Nogai, memimpin serangan mendadak ke pertempuran Terek pada tahun 1262 Masehi. Pada saat yang sama, dengan peran Berke Hulagu, terjadi juga perang saudara di Mongolia mengenai siapa yang akan menjadikan adung. Kekaisaran Mongol, meskipun secara nominal tetap bersatu, pada kenyataannya telah hancur. Dalam beberapa dekade mendatang, Golden Horde terlibat dalam konflik antara Kubilai Khan yang memerintah dari tahun 1260 sampai dengan 1294 Masehi dan pemimpin OGDI Kaidu. Dan mendukung pemimpin OGDI Kaidu. Konflik dengan Ilkanet juga akan terus berlanjut. Sementara itu, Golden Horde terlibat di Balkan ketika mantan Sultan Seljuk ditawan oleh Kekaisaran Bizantium. Nogai, dengan bantuan pengikut Golden Horde Bulgaria, menginvasi Kekaisaran Bizantium pada tahun 1271 Masehi dan memaksa Kaisar Mikhail VIII Paleologos yang memerintah dari tahun 1259 sampai dengan 1281 Masehi untuk menikahkan salah satu putrinya dengan Nogai. Khan Menggu Timur, memerintah dari tahun 1266 sampai dengan 1280 Masehi membuka gerombolan emas untuk berdagang, memberikan koloni perdagangan kepada Genoa dan Venesia di Azov dan Kava. Dan memerintahkan Rusia untuk mengizinkan pedagang Jerman memasuki wilayah mereka. Setelah kematian Minggu Timur, Nogai adalah penguasa de facto Golden Horde. Kemenangan Islam Golden Horde mengalami banyak perubahan pada abad ke-14 Masehi. Pertama adalah datangnya Islam. Hal ini berubah ketika Uzbek memerintah dari tahun 1313 sampai 1341 Masehi menyatakan Islam sebagai agama resmi dari negara atau dinasti Golden Horde. Dalam hal ini, Uzbek terus memperkuat hubungan dengan Kesultanan Mamluk Mesir, bahkan menikahkan seorang putri Mongol dengan Sultan Mesir. Alia-alia melakukan kampanye militer aktif, Uzbek dan penerusnya malah membuat para pangeran Rusia tetap tunduk pada mereka. Tver adalah kota terkemuka yang didukung oleh bangsa Mongol. Tetapi ketika penduduk kota tersebut membantai penduduk Mongol pada tahun 1327 Masehi, Uzbek mengalihkan dukungannya ke kota Moskow. Ibu kota Golden Horde, Sarai, tumbuh seiring dengan berkembangnya permintaan muslim akan masjid dan pemandian yang mendorong berkembangnya kehidupan perkotaan. Di ibu kota Golden Horde, Sarai, di bawah Uzbek, Golden Horde tetap aktif. Tokta memerintah dari tahun 1991 sampai dengan 1312 Masehi, menikah dengan seorang putri Bizantium, memperkuat aliansi Golden Horde Bizantium yang telah ada sejak zaman Nogai. Namun di bawah pemerintahan Uzbek, bangsa Mongol yang bersekutu dengan pengikut Bulgaria mereka menyerbu kekaisaran Bizantium selama dua dekade. Mereka juga mendukung kemerdekaan Walasia melawan Hungaria. Sementara itu, Uzbek membuka Crimea menjadi pos perdagangan oleh Genoa dan Venesia. Tahun 1340-an, Masehi merupakan kampanye Mongol terakhir ke Polandia. Uzbek tetap aktif melawan Ilkanet menyerang beberapa kali. Ketika Ilkanet runtuh pada tahun 1335 Masehi, beberapa bangsawan Ilkanet beralih ke Uzbek untuk naik tahta. Tetapi dia menolak. Sementara itu, ibu kota Golden Horde, Sarai, tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan budaya muslim akan masjid, pemandian, dan pasar yang mendorong meluasnya kehidupan perkotaan. Pada puncak kekuasaan gelombolan emas, Janibek yang memerintah dari tahun 1342 sampai 1357 Masehi, menerima pengikut seperti Raja Polandia Kasimir III yang Agung, kekanan Cagatai, dan Jala Yirits di Irak, serta menaklukkan bekas ibu kota Tabris, Iran di Ilkanet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati